Pemirsa Isuri Shuffle kembali berembus di separuh masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kabar ada 12 menteri yang akan dicopot atau digeser ke posisi lain. Isuri Shuffle semakin kencang sejak bulan lalu ketika Partai Amanat Nasional memilih sikap bertolak belakang dengan pemerintah dalam menentukan angka presidential threshold. Sejumlah nama muncul sebagai calon anggota kabinet baru dan nama yang lain akan digeser ke posisi kementerian yang lainnya. Beberapa masalah yang muncul belakangan dinilai menjadi pertimbangan Joko Widodo untuk mereshavel para pembantunya. Ada sejumlah menteri yang akan diganti karena gagal memenuhi target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Kegagalan target itu meliputi bidang hukum, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Dan pemerintah siapa saja yang layak diganti dan layak dipertahankan dalam kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kami akan mengupasnya bersama pengamat politik Hanta Yuda yang telah hadir di studio. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Isuri Shuffle tengah berhempus lagi. Dalam tiga tahun sudah ada dua kali reshuffle. Apakah menteri-menteri ini perlu kembali dievaluasi bukan hanya yang dari kader partai namun yang dari profesional juga? Ya tentu saja Presiden punya keperluan kepentingan untuk terus mengevaluasi kinerja kementerian, menteri apapun. Apalagi kalau kita lihat pembabakan durasi lima tahun itu misalnya setiap tahun ini 20 Oktober 2017 itu akan genap tiga tahun pemerintahan. Jadi sangat mungkin. Dan kalaupun ada reshuffle, menurut saya ini reshuffle ada momentum terakhir. Karena kalau reshuffle tahun depan itu tidak efektif lagi karena pemerintahan tinggal satu tahun. Tinggal satu tahun. Nah evaluasinya ini saya menurut saya harus paling tidak komprehensif karena realitasnya koalisi itu tidak bisa dihindari dalam sistem presidensial kita. Nah karena itu evaluasinya saya membaginya dalam tiga aspek. Satu evaluasi teknokratik, yang kedua publik, dan ketiga ada politik. Dari teknokratik tentu instrumennya, indikatornya adalah kinerja. Capaian-capaian yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri yang tidak memenuhi performa yang tidak sesuai harapan. Itu yang paling pantas dan patut dievaluasi tentunya dalam rangka untuk mendukung agenda pemerintahan, capaian Jokowi. Yang kedua, publik. Kalau ada isu kontroversial, apakah misalnya kasus apapun, isu apapun. Itu juga menjadi beban elektoral bagi seorang Presiden juga layak dievaluasi. Dan yang ketiga, yang paling gencar dan lama biasanya evaluasi atau reshuffle itu adalah evaluasi politik. Soal perimbangan kekuasaan dalam peta koalisi di dalam partai-partai pendukung pemerintahan. Itu yang agak lama biasanya catur politik. Dari gosip yang santer terdengar beberapa bulan terakhir ini ada 12 menteri yang katanya akan diganti dan digeser. Itu dari 12 itu rata-rata mengarah kemana? Kalau saya lihat dari 12 itu ada yang dari partai politik, ada dari non-partai politik. Atau profesional bisa dua-duanya ya. Saya tidak menggunakan istilah profesional dan partai politik. Tapi partai politik dan non-partai politik. Kedua-duanya, karena itu Presiden saya jangan terjebak pada misalnya harus yang partai politik saja. Jadi kalau basis teknokratik dia mau dari partai atau non-partai, layak dia evaluasi. Kalau misalnya tidak sesuai harapan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi, ya dia evaluasi saja. Nah cuma mengevaluasi figur-figur non-partai yang bukan tanda petik titipan baik kekuatan politik maupun kekuatan kapital, itu lebih mudah bagi seorang Presiden untuk mengevaluasi. Tetapi kalau Menteri itu adalah tanda petik titipan dari dua kekuatan itu, maka agak itu tantangan tentu bagi Presiden akan berani mengambil keputusan berhadapan dengan kekuatan itu. Misalnya, saya contoh, kinerjanya tidak memuaskan bagi Presiden. Tetapi si Menteri itu memiliki posisi yang sangat kuat dalam struktur partai besar yang mendukung beliau. Agak sulit. Itu yang soal keberanian tadi. Jadi kalau Menteri, kinerjanya rendah, topangan politiknya tidak ada, dukungan dari kekuatan kapital lemah, itu risapel sangat mungkin terjadi. Tapi kalau salah satu dia memiliki, kinerjanya kuat didukung oleh publik, tapi terpaan dari kekuatan politik kuat, dia masih bisa bertahan dinamikanya. Pun sebaliknya, kalau dia mendapatkan dukungan dari partai sangat kuat, meskipun dihajar dari isu publik, dia juga mesti punya cantelan pegangan secara politik. Kita ambil dari sisi politik dulu, Mas Hanta. Ada partai politik yang sempat tidak sejalan dengan pemerintah. Salah satunya adalah PAN yang dua kali berseberangan tentang Perpu, Orwas, kemudian dengan Presiden Child Trashout. Apakah PAN ini akan mudah untuk digoyang? Ya, kalau Menterinya Pak Asman Abdul ya, Menteri Pendidikan Aparatul Negara Reformasi Birokrasi. Tadi kan saya bagi tiga ya, teknokratik, publik, dan politik. Pertanyaan Nisa itu politik kan berarti? Kalau soal evaluasi teknokratik, Pak Presiden harusnya punya instrumen. Apakah kalau Pak Judo Yono, Presiden Judo Yono punya UKP 4? Kalau sekarang Stafko Presiden atau apapun lah, itu yang harus dibuka. Tapi yang itu kan evaluasi politik. Maka yang perlu dievaluasi adalah soal loyalitas dan dukungan di pemerintahan seperti apa. Cuma persoalan ini itu harus dibedakan. Ada dua secara bingkai teoretik maupun realitas politik. Satu sisi, orang kita semua akan berpendapat, ada teorinya juga bahwa kalau berkoalisi harus loyal, harus mendukung pemerintahan, harus efektif, harus stabil. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada teori kepartaian juga. Partai harus mendengarkan aspirasi publik. Misal, saya kasih contoh. Pemerintah sedang menaikkan harga BBM. Tapi si partai yang dalam pemerintahan mendengar aspirasi konstituen partainya agak kesulitan. Dia punya pijakan juga, konstituen kami menolak misalnya. Itu satu hal. Jadi kita tidak, kalau saya berusaha untuk objektif dengan posisi PAN, itu tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya. Yang kedua, kalau perbedaannya ada, kalau Ormas oke itu kebijakan pemerintah ya, Perpu Ormas. Tapi yang kedua, presidential threshold terkait dengan ambang batas 20%, itu bukan sepenuhnya kebijakan pemerintah. Itu adalah regulasi atau undang-undang pembentuk kekuasaan. Jadi, kalau ada partai yang berbeda dengan pemerintah, dengan pemerintah, itu agak memang tidak bisa kita katakan itu kebijakan pemerintah sepenuhnya. Sehingga, kalau kita ingin objektif melihat posisi ini, agak sulit. Misalnya PAN dianggap tidak setia gara-gara dia tidak mendukung petahana di DKI. Gara-gara PAN mendukung Agus Yudhoyono. Kemudian gara-gara PAN tidak sejalan dengan undang-undang pemilu. Tidak bisa sepenuhnya. Karena undang-undang pemilu itu kan mengatur semua undang-undang pembentuk kekuasaan, semua partai punya kepentingan. Jadi, pada titik ini, ya, ada catatan PAN kerap berseberangan dengan pemerintahan. Tetapi tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya. Oke, sudah terhubung melalui sambungan telpon Pak Yandri Susanto, Sekretaris Fraksipan di DPR RI. Selamat malam, Pak Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri, tadi mendengar pembicaraan saya dengan Bang Hantayuda. Betul, saya dengar. Boleh dikomentari, Pak Yandri. Pertama, kalau masalah resafel, ya, PAN dari awal itu menghormati bahwa itu hak penuh dari Bapak Presiden. Yang tahu kebutuhan apakah perlu resafel atau tidak, kan, Pak Jokowi. Dan dari awal, PAN bergabung ke pemerintah itu tidak dalam rangka meminta jabatan Menteri. Tetapi ketika saya dikasih menteri, ya itu menjadi amanah untuk masyarakat Indonesia. Maka, saya di pesan kepada Bang Hantayuda untuk bekerja sebaik-baiknya. Nah, kalau misalkan ada resafel, setahu saya, Pak, selalu berbasis kinerja. Nah, kalau misalkan berbasis kinerja, maka Bang Hantayuda bisa olah pasti aman. Karena kerjanya bagus. Tetapi kalau parameternya sudah berbeda, sudah bergeser, seperti yang dilakukan Presiden-Persiden Sistumnya Berbasis Kinerja, kemudian Pak Jokowi menggeser, karena ada ukuran politik pragmatis, contoh tadi, seperti Mas Hantayuda sampaikan, kami tidak melukis Ahok, ternyata kami juga yang benar. Ahok salah dihukum 2 tahun. Salah lagi, kan. Kemudian Undang-Undang Pemilu, ya itu kan aspirasi kader kami. Kenapa kami memilih putra harian tidak saya laku? Kenapa kami memilih 0%, tidak 20%. Kan itu ada logika yang kami bangun, mendengar para hukum ahli tata negara, kan. Nah, perpu or mas, itu juga kami punya kajian. Nah, menurut kami, Pemilu Kada DKI, Undang-Undang Pemilu, itu benar-benar bukan program pemerintah. Salah kalau itu disamaratakan atau disamaratakan dengan program pemerintah. Nah, sekali lagi, kalau mau resabel, silakan Pak Jokowi resabel, siapapun menteri harus siap untuk resabel di rotasi, karena ketika mereka ditantik, kesalahan itu juga merasakan sebagai pembuatan presiden, waktu-waktu harus diperhentikan atau direpas. Nah, bagi PAN tidak ada masalah. Kami santai-santai saja, Pak. Silakan Pak Jokowi mengurus resabel, silakan. Pak Yandri, jika Menteri dari PAN terkena resabel nih, misalnya bulan ini atau bulan depan, apakah akan tetap berpihak pada pemerintah? Tetap ikut koalisi pemerintah? Ya, kalau itu kan selalu dalam hal posisi yang atau pengambil keputusan yang bersifat strategis, apalagi menyangkut semua hadir partai, posisinya menyangkut hadir hidup orang banyak, ya PAN tidak memutuskan segampang itu, Mbak. Tidak juga keputusan di sekolah umum, tidak juga keputusan di Pak Amin, PAN itu kolektif-kolektial. Nah, ketika dulu setahun yang lalu Pak Jokowi ajak PAN untuk berkoalisi, tidak serta-merta kita terima, itu kita lakukan dulu rapimnas. Dihadiri oleh seluruh Indonesia, saya pemerintah apalagi itu. Jika teman-teman setuju, baru kita bergabung. Nah, kalau misalkan ada risapel, saya nggak tahu apakah ada risapel atau tidak. Nah, tetapi kalau pun nanti ada risapel, PAN atas senang atau tidak, ya coba kita lihat dulu, Pak. Kita belum bisa banyak berkomentar. Sekali lagi, kalau posisi PAN, apapun nanti perkembangannya, apa PAN itu tidak, ya mari kita tunggu. Tetapi, untuk mengambil sikap resmi di partai, kami pastikan PAN akan melalui rapat-rapat resmi di partai, apakah itu rapat-rapat resmi di PP PAN, apakah itu rapimnas, Pak Cernak, gitu Pak. Oke, Pak Yandri, sepertinya ini sudah ada rong-rongan agar partai-partai di koalisi lain ini ingin menyingkirkan PAN dari koalisi. Pak Yandri, jangan jawab dulu, kami akan jadah terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Anews Prime. Terima kasih. 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 Terima kasih.